Bisa percaya langsung kepada Bu Ya Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mohon dijenisikan bertanya Bu Ya, jadi sebenarnya mungkin sedikit saya ingin mengaparkan saya ini adalah salah satu orang yang bergabung di salah satu jenis muslim di mana kami disini bergerak di bidang dakwah di dalam memenuhi umat Islam di dalam pemutatan karena saat ini sangat marah sekali Bu Ya di dalam pemutatan-pemutatan umat jadi begitu Bu Ya jadi langsung mungkin pertanyaan saya Bu Ya ada dua kemudian ada satu permintaan saya Bu Ya kalau memang ini diperbolehkan karena ini sangat bergabungan tapi Bu Ya pertanyaan saya yang pertama apakah eksistensi dan eksistensi Allah s.w.t dengan YHWH atau Tuhan yang orang Yahudi itu sama atau berbeda kemudian yang kedua apakah kitab-kitab yang terdahulu baik itu Taurat, Injil, Taurat, dan Jabut itu sama dengan kitab-kitab yang mereka pegang sekarang ini jadi seperti itu Bu Ya kemudian permintaan saya Bu Ya karena disini mohon maaf Bu Ya ya kalau saya melihat di dijung-jung muslim yang ada ini memang terdapat perbedaan-perbedaan patangan Bu Ya mengenai atau penuh-jung muslim yang ada atau penuh muslim yang ada nah saya ada permintaan Bu Ya kalau memang diperbolehkan saya mohon ada perwakilan dan guru-guru disini gitu untuk bisa memberikan kajian rutin Bu Ya kepada kami di Zoom namanya Zoom MNCI Makassan, Walau Senteri Indonesia untuk bisa memberikan kajian rutin Bu Ya kepada kami terutama tentang kajian Taurat, Bu Ya karena kami khawatir ketika kami menyampaikan ini ketika kami teliru dalam tentang Tauhid kami takutnya kami tersesat dan juga menyesatkan orang lain Bu Ya, terima kasih Bu Ya Allah, Walau, Assalamualaikum, Walaikum, Baratuh, Baratuh Assalamualaikum, Baratuh, Baratuh Assalamualaikum, Baratuh, Baratuh Assalamualaikum, Baratuh Assalamualaikum, Baratuh Justru harus seperti itu bukan sekedar mau tidak mau bahkan wajib bagi kita untuk tolong-menolong di dalam hal yang Anda sampaikan kemudian apa yang Anda tanyakan Apakah Tuhan kita dengan teman-teman Yahudi dan Nasrani sama-sama Tuhan hanya satu ada beradaan orang di dalam memahami tentang ketuhanan antara benar dan tidak itu adalah masalah-masalah keyakinan dia jadi Tuhan itu adalah hanya adat Allah mahal tuga satu nah jika ada orang memahami selain ini berarti salah halaman selain Tuhan dianggap Tuhan Tuhan hanya ada Allah Tuhan hanya adalah Allah Tuhan hanya Netusa adalah Allah Tuhan hanya orang Yahudi adalah Allah kalau ternyata nanti ada yang mengatakan Tuhan itu berbilang dan sebagainya dia akan mengagalkan akal mereka bagaimana Tuhan berbilang makanya di dalam Al-Qidah kita itu ada namanya belajar sifat 20 itu adalah untuk meruntuhkan orang-orang yang punya keyakinan berbeda dengan kita sebelum bicara tanggal Al-Quran hadis Nabi diajak dialog dengan akal Tuhan itu harus satu dong Tuhan harus ada dong Tuhan harus berhadap ulu dong Tuhan harus abadi dong ini dihabiskan dalam diskusi supaya orang biarpun belum kenal Allah harus yakin Tuhan dia begitu maka disaat dia punya Tuhan Tuhan yang menurut penaksiran mereka berbeda mikir gak bener ini masa Tuhan ku adalah seperti itu Tuhan ku mati Tuhan ku dilahirkan Tuhan ku ini gak mungkin dong Tuhan berbilang gak mungkin makanya Al-Qidah Al-Qidah adalah kenapa harus sifat 20 dulu bukan mengajarkan asmal khusnah dan sebagainya ya ya jelas ya jadi jangan menghujat kamu itu mengatakan Bang Billy itu makanya kalau kamu gak tahu itu harusnya bertanya bukan malah menghujat mengatakan bahwa Allah itu adalah Dewa bertanya ke siapa ke Semaldo lu pikir Semaldo itu rabi dia itu otan kayak kamu ya dia itu otan kayak kamu loh dia itu mau duduk Mbak Umi gitu mau duduk iya kalau makanya kalau kalau mau tanya Tuhan Tuhan orang Yahudi ya ke orang Yahudi jangan kau kesesama otan Bahlul namanya itu guys tap-tap layar guys biar gak rungkat nih tadi udah rungkat berapa kali bentuk-bentuk tap-tap layar kan kan kalau itu bilang samin ah aduh 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 itu kan awas ya ini ya maksudnya diskusi boleh maksudnya maksudnya diskusi boleh tapi jangan menghujat itu aja ini gak menghujat bang Aldo Aldo bilang kalian kenapa pakai kata Allah itu Allah itu dewa gitu jadi gitu yaudah kata Aldo di belakang orang yang belajar gue kan gak belajar semuanya kalau kalau itu udah bertahun-tahun lu dia belajar makanya si Aldo itu kafir si Aldo itu masih penyembah manusia si Aldo itu masih penyembah manusia kayak lu sama dia itu masih belum faham lu kalau mau tahu kata Allah atau alif lam lam ha yang bukan itu bahasa dari kitab lu tanya kepada yang kompeten untuk menjawabnya Allah itu dari Al-Quran bukan dari kitab kalian nyet nyet kesal jadinya lah iya terus ke dari mana kamu mengatakan Allah itu Allah itu adalah berhala kan begini orang Arab gue tanya lu nanya lu nanya ke si Sam si Sam Aldo itu agamanya apa lu kalau mau tahu kata Allah itu alif lam lam ha itu punyanya umat Islam lu nanya mau nanya Allah jangan ke si Sam Aldo bah lu dok 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 si Sam Aldo itu kafir sama-sama kayak lu masih penyembah manusia masih penyembah manusia yang mati terkutuk di kayu salib kau faham muncul lu ngapain 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 nanya-nanya sama si Aldo, sekarang gua tanya lu, gua tanya lu si Aldo, si Aldo muslim, si Aldo islam apa kristen gua tanya aduh makanya denger baik-baik jangan di emosinya yang lebih duluan, ke Aldo itu kristen lu sudah menghujat ga anda kalau sama gua ada orang menghujat Tuhan gua, gua tempel engin ini bukan menghujat, lu mengatakan Allah itu beralah apa bukan menghujat monyet lu kan denger dulu, lu mengatakan saya, lu makanya beda 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 si Aldo itu masih masih kayak lu masih menyembah manusia, dia masih golongan afodasara, dia masih masih ke dalam golongan penyembahan beralah, ga paham-paham lu di omongin Mbak Mbak, mau tanya dong itu untuk mayat yang gemelang-gemelang di atas tiap palib itu pernah lakukan Mbak, jangan-jangan-jangan bang, jangan-jangan sekarang lu menyembah Yesus, masih menyembah Yesus Yesus manusia bukan, iya gua tanya, gua tanya, gua tanya Yesus manusia bukan, gua tanya Yesus manusia bukan, saat ini bukan, Tuhan, bukan dari mana, Tuhan dari mana, Tuhan dari mana, Tuhan dari mana, gua tanya, siapa yang, apa yang pernah Yesus ciptakan, satu aja pohon toge apa Yesus bisa menciptakan, orang dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa, Tuhan kau itu tidak bercus apa-apa, ibu lagi sementara belum percaya, belum percaya apa, gua tanya, gua percaya pengajaran Yesus, gua percaya pengajaran Yesus, eh dengar, dengar, gua justru percaya pengajaran Yesus, lu yang, lu justru yang menyesatkan pengajaran-pengajaran Yesus di sholat, diditangi sama Tuhan Yesus, eh, ngarang kau itu, eh, ibu, eh, dengar ya, dengar ya, dengar ya, dengar ya, Pak Laban sampai turun, karena malu dengan perlakuan kau, eh, eh, Pak Laban yang disini diskusi secara, eh, dengar, dengar kau, dengar kau, semua, belajar, 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 tahin kau, ini, ini, ini di bawah ada 70 kali 7, belum kita siapa nih, belum dengar suaranya Halo Bang, 70 kali 7, apa kabar, silahkan berbicara, gitu loh, itu Kristen lurus, Halo, Pak Laban, Pak Laban yang enak diskusi disini, gara-gara manusia perhujat satu ini, masih, apa, menyembah Yesus sebagai Tuhan, masih mencium patung, sedarilah kan saya, saya, sedari awal kan sudah saya bilang, saya enggak menyembah Yesus, eh, ini, 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 Nasrani, nih, Nasrani, nih, Bang, bentar Bang, Nasrani, enggak ada Nasrani, Nasrani, enggak ada Nasrani, bukan dia, Yusuf itu hanya utuh, tersan gitu loh, iya, tapi enggak ada Nasrani sekarang, jangan disesat-sesatkan juga, ini pengakuan mereka, Nasrani itu di abad ke-6, udah habis bang, ditutup dengan, kan, yang Allah abadikan di dalam Quran Surat Al-Kafi, di Ashabu, di Ashabu, di Ashabu, ini, bukan, ngatain Allah berhala, lihat tuh, jadi berhala dicium-cium kayak gitu, iya, kalau ngatain itu, Boyo berkaca dulu gitu loh, Mbak, maksudnya, iya, lihat tuh gambar saya tuh, lihat tuh, saya, saya jawab ya, itu Katolik ya, saya kan protestan, saya katanya ke Katolik, itu tidak disembah, ya, tapi cuma di cium gitu, ya, saya nggak tahu, saya kan protestan, dari tadi ngantri loh, kasih 70 dulu lah, kasihan, tapi kan sama menyembah Yesus, ada juga, mereka menyembah Yesus, mereka menyembah Yesus, saya tidak ada itu, patung dan, Mbak, definisi berhala itu apa sih, sekarang saya tanya sama Anda, Anda paham nggak definisi berhala itu, berhala itu patung, berhala itu apa sekarang, patung yang dibentuk ya, dewa-dewa, atau orang-orang suci, nah sekarang saya tanya, Yesus itu orang suci bukan menurut Anda, Yesus itu, Tuhan itu berhala, gitu aja udah, berhala, berhurusan, gitu lho mbak, Yesus itu kudu suci, tidak ada yang dapat menandingi dia, nggak ada, nggak, nggak kayak gini, gini, bapak Freddy, bapak Freddy, bapak Freddy, bentar, dia dari tadi, dari tadi bicara, Yusas Yesus, tapi pengajarannya dia bantal sendiri, kau plak nggak, Yesus mengatakan, hidup yang kekal itu, engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal dia sebagai utusan, Sebagai Tuhan, sebagai utusan Diutus untuk penyelamatan manusia Penebusan dosa Bagaimana Yesus Dimana ada misi Yesus disalib itu Nebus dosa manusia Lu pikir Yesus itu perumpenggadeian Untuk pendamaian kepada Allah Pendamaian apa Yesus disalib Yesus disalibkan itu Karena apa Karena dianggap telah melakukan Atau penghujatan terhadap asyem Itu Yesus disalib Tidak ada tebas menembus Lu pikir Yesus kenal Kristen Mikir dong Yesus mati di tahun 33 Masei Kristen baru pertama kali disebut di Antiochia Oleh Kristus lu itu Kristus Paulus Itu di tahun 50 Masei 17 tahun setelah Yesus mati Buktikan sekarang Kalau Yesus kenal Kristen Rasul Allah kan Rasul Tuhan Rasul Allah dari mana Tidak pernah Tidak pernah Terjalanannya Terjalanannya ke Dhanus Tidak pernah Terjalanan ke Dhanus Jika Itu kata siapa Itu pengakuan dari Congornya sendiri Tadi sudah kita buka Si Paulus Itu siapa Dari orang Ebyon Si Paulus itu penipu Dia itu orang-orang Yunani Yang datang ke Yerusalem kemudian beberapa lama dia tinggal di sana dia terpikat hasratnya nafsunya oleh putri seorang imam besar kemudian dia bela makanya lu diem, kalau gak tau apa-apa lu diem, gue jelasin makanya kenapa dia menjadi proselit, ngaku-ngaku Yahudi kemudian dia juga disunat namun setelah dia tidak diterima hasratnya untuk menikah imam besar oleh si putri itu, kemudian dia marah dia marah, kemudian dia menulis menentang sunat, menentang sabat, dan menentang hukum Taurat itu dimana siapa yang menyampaikan itu itu adalah bapak gereja mula-mula orang-orang Ebion tertulis di dalam kitab mereka di dalam kitab Epapianu eh, sorry, di dalam Panarion 30 ayat 16, lu baca Saulus itu Saulus itu makanya kamu itu pengikut Kristus, tapi bukan Kristus Yesus, tapi Kristus Paulus karena menurut kamu Paulus Paulus juga Kristus makanya apa yang Yesus katakan aku datang dengan membawa nama Allah kalian tidak terima, tidak menerimanya tapi jika ada orang lain datang membawa namanya sendiri, kamu akan menerimanya jadi apa yang kamu ikuti bukan pengajaran Kristus Yesus, tapi Kristus Paulus bukan pengajaran Rasul Yesus, tapi Rasul Paulus yang kamu ikuti Yesus tidak pernah mengajarkan Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan tetapi si Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan si Yesus itu Tuhan bahkan si Paulus sendiri yang mengatakan Kristus harus mati supaya jadi Tuhan ajaran koplak ibu kalau mau bilang ya, ibu kalau mau bilang ya, ibu kalau mau bilang emang ajaran koplak emang ajaran koplak emang ajaran si penipu kalau ibu di ruangannya cepek, ya, murtad ibu sudah langsung bungkam alam, mereka juga gak berani berhadapan dengan gua orang-orang kayak begitu lu pikir eh, eh, eh lu pikir gua orang baru di dunia debat nih, kita buka apa yang, apa yang gua apa yang gua sampaikan bener atau enggak mana si cepek berani mana jangankan si cepek si sopiatu aja gak berani si utiwati menak saja gak berani ngadepin gua si herdi penanggung saja atau si malikir amalaks saja gak berani panggil kalau berani mereka kalau belajar jangan dikomal penghujat belajar dikomal yang bener bu, gitu loh katanya kan ibu belajar ini yang dibanggain si cepek si sopiatul al-quran dan hadis itu channelnya channel penghujat mana al-quran dan hadis mana tadi gua udah bilang sunnah nabi apa yang dibahas gak jauh sama si kiamat gak jauh sama si sopiatul lu pikir al-quran itu kayak kita sekalian kita berterjemahan begitu gak ada ilmu kau itu coba kalau mau naik ke rum-rum debat apalagi berdebat dengan muslim bawa otak kau jangan kau tinggalkan di bawah naik gak bawa otak mau gimana loh debat ibu mican ini pasal satu ayat ketujuh pendusa dan antikrisus mereka adalah yang menyangkal yesus sebagai manusia lu tuh pendusa dan antikrisus yesus udah jelas di dalam 2 yohannes pasal satu ayat ketujuh pendusa dan antikrisus adalah yang menyangkal yesus sebagai manusia udah jelas yesus manusia lu paksa jadi Tuhan lu lebih hebat dari yesus gua tanya lu lebih hebat dari yesus lu lebih hebat dari yesus jawab enggak lah ya kenapa yesus sendiri mengatakan pendusa dan antikrisus gua tau lu yang menghujat bang suma kan gua tau lu yang menghujat bang suma kan penghujat kau itu kau gak beda dengan si christian prince kau gak beda dengan si sopiatul apa bang suma bilang begini saya itu punya pajero yesus tidak punya pajero wah bukan main dia mau nah iya benar kenapa yesus emang punya pajero emang yesus punya pajero bang suma udah bicara benar lihat kemarin yang ketuntin alkitab yesus punya apa yesus punya apa gua tanya yesus punya apa bu hati-hati eh yesus punya duit 100 ribu enggak yesus punya duit 100 ribu enggak coba bilang sama Tuhan kau kau bicara kau sampaikan sama Tuhan engkau supaya silaturami tidak terputus pinjam dong 100 punya enggak yesus duit 100 supaya silaturami kita sama yesus tidak terputus pinjam dong yesus pinjam dong 100 kenapa Tuhan bisa dilihat jadi Tuhan bisa dilihat begitu tidak ada yang mengalahkan kecuali tentara romawi bicara yesus itu juru selamat juru selamat yang tidak selamat apa kenal kita bisa tapi jangan sampai menghujat Tuhan Yesus yang hujat yang menghujat di dalam kitab kau Yesus dikatakan keturunan panzina Di dalam kitab kau Yesus dikatakan gila Kami disini umat Islam justru datang Membela yang namanya Yesus Yesus tidak pernah mati terkutuk di kayu salib Yesus itu adalah manusia suci Yang dikasih Allah Dia bukan seorang manusia yang mati terkutuk di kayu salib Itu dari mana asalnya Sekarang gue tanya Apa Yesus kenal lu Kristen Dengar gue minta Gue beli ayatnya Satu kata saja keluar dari mulut Yesus Kata Kristen gue beli Gue beli ayatnya mau berapa lu Bicara dari mulai 100 ribu sampai 2 juta Sebentar ini yang kalian pentingkan Gue beli Eh udah gak usah banyak bacot lu sama gue Gedein Bang Bili Bang Bili gedein Tunjukkan dimana Yesus mengatakan Dia kembali Kristen Satu ayat saja Hei Hei Gue udah keluarin duit Diam Bang 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 Jangan salah memberikan dari Ayo udah keluarin aja Duit nih Lu mau duit berapa Keluarin1 ayat saja Yang keluar dari mulut Yesus kata Kristen Ayo transfer gue sekarang Gue transfer sekarang Wilde Aldo ke penguja didengar Udah bang Diam dulu bang Itu udah Gueni menunjukkan dan betul menyatakan tunjukin eh diambul atubang matiusin dulu enggak tunjukin tunjukin satu ayat aja enggak usah banyak bacot kau sejarah menunjukkan saja gimana keluar kata kristus dari mulut Yesus enggak usah banyak alasan kalau itu pura-pura aja lu berpura-pura kenal Kristen tunjukin satu ayat saja di dalam Bible kau yang keluar dari mulut kristus kata Kristen pdm-pdm aja yang penting pendekatmu itu ada saya lupa juga enggak ada gua beli dua juta satu ayat ada mana tunjukin kata Kristen dalam Alkitab kan keluar dari mulut Yesus luar ya Kristen itu pengikut kristus pengikut kristus siapa gua tanya pengikut kristus mahus benar mana ada pengikut kristus Yesus ajarannya saja dibantah semua kopla kau itu kristus Yesus mana lu ngajak pengajaran Yesus kristus apa yang kau ikutin ini udah tahu kan semua kita eh gua gua tanya ajaran Yesus mana yang kau ikutin Yesus yang mana mbak dari 30 Yesus ini Bang aduh jangan dulu ditanya yang macam-macam dong Bang ya Allah yaudah langsung lanjut-lanjut aja jangan dulu jangan dulu dilarikan ke yang aneh-aneh tadi yang abang keluarin itu kan itu katolik nggak kena sama kalau sama dia yang penting kan yang disembah sama kitabnya sama ya disembah sama ya aku aku enggak suka diskusi kayak begitu aku sukanya diskusi dengan menggunakan dalil tunang-tunang yang kau tampilkan itu kan beda dengan iman saya jadi tanya-tanya lu tunjukin aja dimana Yesus Yesus mengatakan satu-satu kali saja Yesus mengatakan Kristen minggir dong dimak muridnya mana-mana ayatnya kan saya kan bukan sampai lewat-lewat sampai lewat nanti pemilu nggak akan dapat Yesus Hai itu saja Hai dengar dengar kau ya Bagaimana Yesus bisa keluar dari mulutnya kata Kristen sementara ya Kristen pertama kali disebut saja di Antioquia oleh si Paulus 17 tahun setelah Yesus mati bego kau itu ibu yang berikutnya kau itu pintarnya menghujat tapi otak kau enggak ada isinya pengetahuan Bible kau saja kau enggak becas dengan Bible kau saja kau dengan pengajaran Yesus saja enggak tahu yang menghujatnya dimana lu mengatakan Allah berhal apa bukan hujatan itu plat yang ditemukan lu kata arti kata Allah siapa goblok tulung aloh makanya ibu itu menjahkan di situ dulu banyak jauh-jauh dia itu kafir kayak lu goblok si Allah itu kafir ya Allah subhanahu Tuhan kenapa kenapa lu bahas-bahas Allah emang Allah Tuhannya siapa Tuhannya kafir kalau kau itu maka ini yang dibahas arti kata Allah ya makanya ibu apa arti kata Allah apa apa arti kata Allah goblok lah yang goblok itu kamu dibalik di dalam kitab kokoh itu dikatakan umat yang bodoh dan tolong pantas saja di dalam kitab kokoh dikatakan bodoh karena Kristus kalau mau ngapain orang kalau nggak mau dikatakan jangan ngatain orang bang bang lu goblok mengatakan kalau kalau Allah itu adalah berhala tolong kalau itu katanya ibu makanya pelajari tunjukkan dimana dimana lu dapat pelajaran dari mana tunjukkan minim minim tunjukkan monyet eh tunjukkan dasar kau kafir penghujannya yang sudah belajar Sunda kalau itu apa siapa yang udah belajar panggil si Aldo Sam kesini apa yang bisa menolak fakta panggil si Aldo Sam kesini fakta sejarah fakta sejarah tunjukkan mana fakta sejarahnya buat tempeleng kau dimana fakta sejarah tunjukin open cam lu dibilang saya nggak ada datanya lah kalau nggak ada tanya lu naik kesini bawa apa goblok kan tadi saya memang nanya abang Billy Billy ini ya lu ngapain naik kesini kalau lu nggak punya data monyet eh ibu bilang monyet kan itu datang terima kasih